Wuhh capnya juga berubah dong Wuhh gila keren keren sih Oke wuhh oke jadi keren Yo guys ketemu lagi Oke guys jadi di video kita kali ini Ya sesuai yang ada di judulnya gitu ya Kalau kita bakal coba nge-review lagi Salah satu add-on yang mantep banget lah ya teman-teman ya Jadi ya setelah kita ya kemarin ya review add-on Ya mengenai ya animasi mobob di minecraft Disini tuh kita bakal coba review add-on Mengenai animasi ya dia kita sendiri gitu lah ya Player kita di minecraft gitu Jadi nama add-onnya itu adalah New player animation versi 0.6.6 lah ya teman-teman ya Ya add-on ini dibikin sama kid underscore sky lah teman-teman Ya ini kayaknya bakalan ya jadi salah satu add-on Yang bakal saya ya pake lagi gitu ya Setelah mod yang kemarin lah ya teman-teman Mob animation yang kemarin gitu Jadi ya sedikit info aja gitu ya Kalau ya alasan mengapa ya saya pengen nge-review ya add-on ini Soalnya ya disini tuh ya si add-onnya ini Nggak harus ya pake yang namanya behavior pack gitu lah ya teman-teman Ini kalian bisa liat disini Aktifnya nggak ada sama sekali gitu lah ya teman-teman Ya ini pastinya bakal aman banget Kalau misalnya kita pake di world survival kita lah ya teman-teman Oke disini kita udah berada di dalam worldnya lah ya teman-teman Teman-teman ya disini kalian bisa lihat ya perbedaan yang cukup mencolok Di apa ya saya di bagian animasi di karakter kita ya teman-teman ya Ini kayak lebih realistis ini kalian bisa lihat Uh oke Mari kita coba lihat animasinya teman-teman ya dimulai dari sneaky Oke kayak gini lah ya teman-teman ya Uh kayak apa gitu lanjut lagi disini ada pas mukul Oh oke keren Uh kayak mobensis Ini mobens versi itu guys ya apa MCB gitu Oke lanjut lagi kita bakal coba sneak langsung memilkukul Oh oke kayak biasa Terus untuk bagian jalan gini ya jalan pelan Oh oke gila keren pak waduh Hei lompat oke nice Uh lompatnya juga udah lumayan beda Beda banget malah Oke kayak lompat-lompat ala-ala superhero guys Oke mantap terus untuk lari gimana Uh oke keren Nice ini kita bakal coba lihat kamera dari belakang guys Uh capnya juga berubah dong Oke wah gila sih Ini biasanya saya ini pake cap yang itu guys yang biru yang gratisan itu Kalian juga pastinya udah tau lah Ini tapi malah jadi berubah kayak gini cap yang biru-biru itu Oke ini kayaknya keren Uh gila gerakannya juga jadi gak kaku dong Wah gila jadi kayak superman guys Berujubah oke Mantap oke ya Dari belakang sendiri ini kayak gini Untuk jalan kaki Untuk lari kayak gini Untuk lompat juga kayak gini Mantep lah oke Ini salvok banget sama capnya guys Jadi keren banget Oke Terus untuk terbang sendiri gimana Apakah bakal keren Uh oke Gila jadi kayak apa gitu ya Wait ini kita bakal ganti kamera dulu Gila keren sih Oke uh gila Kalau ngesprint jadi keren gini guys Wait Uh men gila Jadi kayak ultraman guys Keren 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 Apakah ada animasinya untuk jatuh Oke ya Wait Oke Wuh gila keren Mantap lah Gila keren loh ini animasi-animasinya Oke lanjut kita bakal coba ya Lihat animasi pas kita pegang beberapa item Teman 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 ya Ini setahu saya disini tuh Ya si authornya itu Ngubah ya Pas kita lagi megang sword Terus juga item item yang ada disini Teman teman ini Bakal kita coba bahas satu persatu Oke untuk ini guys Oke Wuh gila untuk wooden sword Keren sih Oke Wuh oke jadi keren Iya oke Kalau misalnya sambil sneaky Kayak gini Oke Keren Terus kalau sambil nyerang Sneaky nyerang gini Oke keren juga Kalau biasa terus ngetek Wuh 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 Oke kayak mau bench banget pak Oke Kalau misalnya 4 nyerang Wuh oke sama kayak tadi Terus untuk lari Oh my god Oke jadi kayak gini Dia kayak semacam Apa ya Megangnya pakai satu tangan ya Soalnya ini cuma wooden pak Enteng Oke lanjut disini ada stone sword Oke Untuk larinya sendiri masih sama Kayak wooden sword tadi Oke Terus untuk nyerang sendiri Masih sama Iya masih sama guys Oke Oke nice Lumayan sih Keren Terus untuk sneaky juga sama banget Eh sama gak sih Wait Sama gak Oh sama sama Keren beda Oke sama Lanjut Untuk serang ini juga sama Oke ya Untuk wooden dan juga stone Sama lah teman-teman ya Terus untuk iron Oke Iya masih sama Ini masih sama Karena ya untuk lari Masih sama Oke Lanjut Untuk ini apaan ya Oh gold Oke kita bakal coba lihat Oh gold Beda guys Gold agak berbeda Ini pedangnya Kayak diambil Eh bukan diambil Dipegang Ya sama dua tangan teman-teman ya Soalnya berat mungkin Lebih realistis oke Terus untuk sneaky nya Kayak gini Oke ini ngapain pak Oh oke Oh mungkin karena berat guys Jadi kayak gini ya Kayak ambil Kuda-kuda gitu Oke mantap Terus untuk Sneak nya memang agak berubah Teman-teman Lanjut disini ada Diamond sword Kita bakal coba lihat Oke sama kayak gold Oke Eh wait Untuk serangan basic dari gold Sama gak Oh iya masih sama guys Oke Terus untuk diamond juga sama Untuk sneaky nya sama Serangan sneaky nya sama Tuk lari juga Oh beda beda Tuk lari beda Kayak megang pedang Yang memang berat guys Diamond berat gak sih Di apa Di kenyataan nya Entahlah ya Kayaknya berat sih Oke ini keren sih Oke Ya setidaknya ada perbedaan lah ya Teman-teman ya Oh gila Oh oke Wait 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 Ternyata animasinya Oh oke Ini basic banget Ternyata animasinya beda guys Untuk diamond Wait ini Kayaknya kita bakal coba Ke gold lagi Yap ini dia gold Oke untuk gold Oh untuk gold Ternyata kayak gini guys Beda guys Ternyata Untuk iron Kayak gini Oke Terus untuk stone Kayak gini Untuk wooden juga Kayaknya kayak gini Oke untuk stone Iron dan juga Ya Wooden itu sama temen-temen Untuk lari Sprint sambil attack Terus untuk gold sendiri Beda temen-temen Oke Agak berbeda Wah Tuk-tuk ngebar-bar guys Ini saya lupa ngebah sininya Guys asli Oke agak apa-apa Oke nice Oh gila pelintir-pelintir Nice Mantap Lanjut disini ada netherite Oke Sama kayak si diamond tadi Terus untuk sinikinya Sama Sneaky attack Sama Oke Terus untuk Lari sambil attack Oh sama Sama kayak si diamond Oke Jadi ada Tiga animasi Yang berbeda Dalam Ya si Sword Ini temen-temen ya Jadi untuk si wooden sword Ya stone sword Dan juga si iron sword Ini sama temen-temen Untuk animasinya Terus untuk gold sendiri Ini beda sendiri gitu Beda sendiri Pak asli Terus untuk diamond sword Dan juga netherite sword Ini sama temen-temen ya Oke Menarik temen-temen ya Jadi dalam Berapa ya ini 5 Eh 6 sword ini Ada tiga animasi gitu ya temen-temen ya Oke Menarik lah ya temen-temen Segitu aja Itu udah mantep banget lah ya Oke Lanjut disini Kita bakal coba Bahas item-item Yang ada disini temen-temen ya Jadi disini tuh ya Ada bow Crossbow dan juga Trident dan pastinya Elytra temen-temen ya Wait Ini jangan dipakai dulu dong Nantilah Oke Jadi disini kita bakal coba Lihat ya temen-temen Untuk si bownya Oke Jadi untuk bow sendiri Ini kalian bisa lihat Buh gila Animasinya Makin realistis Temen-temen ya Tuh Kayak ditarik dulu gitu Oke Jadi makin keren Pak asli Ini kalau misalnya kita lihat Dari belakang Oh Oke Hop Hop Oke Tembak ke si domba Iya kena dong Padahal pakai pipipi Oke lanjut Disini ada crossbow Eh wait Ini kalau misalnya kita sambil lari Apakah ada animasi yang berbeda Oh Oh Oke Nggak terlalu begitu signifikan banget sih Oke Disini kita bakal coba Lihat ya temen-temennya Untuk crossbownya Oh Oke Ini sama nggak sih Sama yang ori Oke Kayaknya nggak terlalu begitu Beda-beda banget sih Setidaknya ada perbedaan Di bagian Pas lari gini temen-temen ya Berasa lebih keren Oke Lumayan lah Walaupun nggak terlalu begitu Signifikan banget Kayak si bow ini Temen-temen ini Uh Gila keren banget Oke lanjut Disini ada trident temen-temen ya Oke ya Ini keren banget Pas kita lari Terus Pas ngambil Ya pas megang si tridentnya Ini jadi keren banget guys Oke Terus juga pas sneaky juga Kayak gini temen-temen Oke Kayak ngambil ancang-ancang Buat bertarung temen-temen Oke untuk penyarangannya sendiri Kayak gini temen-temen Kalau misalnya kita nge-tag Pakai si trident Oke Terus kalau misalnya kita ngelempar Oh oke Uh Gila Barbar sekali anda tolong Iya Oke Ya kita lempar ke atas Boom Oke Mantep guys Animasinya dimakin mantep Oke Mantap Ini kukuh gila 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 Uh Muter-muter dong Gila ini mirip-mirip Sama tadi guys Pas kita pake Diamond Sword Dan juga Netherite Sword guys Kayak diputer-puter gitu Namun ini bedanya Yang bikin wah itu Si tridentnya itu kan Panjang gitu kan Jadi pas diprintir-printir itu Kayak Uh Gila Keren sih Fuh Mantep guys Ini untuk Apa namanya itu Untuk trident Lanjut disini ada Elytra temen-temennya Oke Ini lumayan oke juga sih Yang dimana Untuk perbedaannya sendiri Disini Berubah guys Untuk warna Ataupun skin Dari si Elytra Elytra nya ini Jadi berubah teman-teman Jadi lebih Unyu-unyu Dan juga Lebih anti mainstream gitu Oke Lebih fresh lah Oke Untuk animasinya sendiri Gak terlalu begitu Berbeda Ya malah Gak ada bedanya sih Namun untuk skin Si Elytra nya sendiri Jadi lebih oke Oh my god Mungkin kayak Semacam itu Kali apa Ngegantiin si capenya gitu Untuk si teksturnya Kayanya lah ya Uh Oke Jadi mantep banget sih Ini untuk Elytra juga Ternyata diubah Temen-temennya Namun Bukan di Apa Bukan di bagian Animasinya Melainkan di bagian Skinnya temen-temen ya Berbeda halnya Dengan si Ini guys Apa Si cape Si cape nya ini Diubah skinnya Sekaligus Animasinya temen-temennya Jadi lebih Luntur Lebih elastis Dan juga lebih realistis Lebih kayak Superman pak Apalagi Kalau misalnya kita terbang Kayak gini Begila Bugila Men Asli Kayak Ultraman Kayak Superman Ya pokoknya Super Hero lah Keren Overall ya untuk Ya add-on ini Ini keren banget lah ya Temen-temennya Asli Wajib banget Buat temen-temen semua Pake Soalnya ini Tanpa behavior Dan juga Apa ya Selainnya Animasinya itu Mantep banget lah ya Temen-temen Ya Cocok banget Kalau misalnya kita paduin Sama Add-on yang kemarin Yang Apa Namanya itu Mob animation Ini kalau misalnya kita Gabungin itu Kayaknya bakalan Oke banget gitu lah ya Yang dimana Ya kita itu Kayak ada animasinya Plus si Mobob yang ada Di sekitaran kita itu Sebagian ada yang Udah punya animasinya Gitu ya temen-temen Wuh gila Jadi makin keren Ini sih yang paling keren Ya pas pake Trident Kayak Terkesan Heroic banget Terus juga Pas pegang Si Ini Aduh Majatoh Pas pegang Si Netherit's World Ataupun Diamond's World Ini terkesan Lebih heroic Gitu lah Temen-temen ya Plus Ditambah lagi Si cape dari Si Ininya Temen-temen ya Apa Cape dari Minecraftnya ini Teksturnya jadi Diubah temen-temen Itu Rifolnya itu Yang Cape yang biru itu Yang gratisan lah Kalian juga Pastinya udah punya lah Jadi Nanti Si cape-nya ini Teksturnya berbeda Dan juga Lebih Oke lah ya Animasinya Temen-temennya Jadi lebih kayak Realistis lah ya temen-temen Ini pokoknya Oke banget lah ya Add-onnya oke Jadi kalau misalnya Temen-temen semua Ya minat sama Add-on ini Ya silahkan kalian Klik link yang ada Di deskripsi video ini Oke disitu Saya udah Siapin lah ya Linknya Supaya kalian gak ribet Ribet gitu lah Nyari di google Ataupun dimana Gitu lah Temen-temen ya Ya kayaknya sih Saya bakal coba Ya pake terus Ya si Add-on ini Berbarengan Sama add-on Yang mob animation Kemarin lah Temen-temen ya Soalnya worth it semua Dan juga keren semua Tanpa adanya Behavior Jadi aman banget Buat survival mode Gitu lah temen-temen ya Oke Kalau misalnya kalian suka Dengan video kali ini Klik tombol like-nya Di bawah Dan juga ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa